Momen pilu terekam saat terdakwa Gustina Rambe atau Tina memeluk erat putrinya yang masih balita dari balik sel tahanan sesaat sebelum menjalani persidangan atas kasus yang menimpannya di pengadilan negeri Rantau Prapat, Labuan Batu. Luapan kerinduan kepada putrinya berlanjut usai menjalani persidangan pada selasa pekan lalu. Dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri Rantau Prapat yang digelar pada selasa sore, puluhan warga berdatangan memberikan semangat dan dukungan kepada Tina. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Tina enam bulan penjara atas perbuatannya melawan dan melukai petugas kepolisian saat melakukan aksi demo penutupan pabrik kelapa sawit yang beroperasi tak jauh dari tempat tinggalnya. Mendengar tuntutan yang dibacakan jaksa, para simpatisan dan keluarga meminta agar Tina segera dibebaskan. Piat penasehat hukum terdakwa akan melakukan pembelaan pada agenda sidang pekan depan. Ahli dokter Adi Mansara tadi yang dia bacakan kan, ya membela lingkungan itu tidak perlu melakukan permohonan kepada negara. Bahkan itu kan di dalam keterangan dia di BAP itu sebagai ahli, dia bilang lingkungan yang sehat itu akan menjadi manusia. Jadi ini harus kita tekankan biar mereka jangan salah-salah tafsir. Sementara kasih intelijen kejari labuhan batu menyebut, pihaknya melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang memperhatikan yang pertama melawan petugasnya, karena mengakibatkan petugas terluka. Karena yang jelas perkara ini bukan masalah perkebunan atau PDI apa ini, tapi terkait dengan masalah melawan petugas. Terdakwa tersandung kasus hukum atas dugaan melawan dan melukai dua personel poluan saat melakukan pengamanan protes warga atas beroperasinya kembali pabrik kelapa sawit Pulau Padang Sawit pada Mei lalu.